Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang melimpah. Ketemu lagi di Erzam Channel. Kali ini aku semangat banget, karena video ini akan sedikit berbeda dari video sebelumnya. Dimana aku akan review film yang judulnya. Film ini lumayan bagus teman-teman, ya setidaknya pernah dapat 13 nominasi Academy Awards. Termasuk aktor terbaik, sutradara terbaik, aktris pendukung terbaik, dan riasan terbaik. Film ini menceritakan tentang pria yang lahir dalam keadaan fisik layaknya kakek-kakek. Ia tumbuh secara terbalik, makin lama makin muda, hingga meninggal dalam kondisi menjadi bayi normal. Di tengah-tengah cerita pria ini bertemu dengan pujaan hatinya. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Langsung lanjut nonton video ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya kalian bisa klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Cerita diawali dengan seorang nenek yang sedang terbaring lemah di rumah sakit bernama Desi. Dan anak perempuannya, Caroline. Desi berniat membuka semua rahasia yang ia miliki pada anak sematawayangnya. Desi kemudian menyuruh Caroline mengambil sebuah diary dan menyuruhnya membacakan isi diary itu. Cerita nyata dalam diary itu diawali pada tahun baru 1918. Ada seorang pria yang membuang bayinya di depan panti jompo. Hal itu dikarenakan ia malu dan jijik melihat bayinya terlahir dengan wajah mengerikan. Ditambah lagi istrinya meninggal paska melahirkan. Pria ini bernama Thomas Button dari keluarga Kaya Raya yakni keluarga Button, pengusaha kancing baju di kota itu. Tak berselang lama, ada dua orang yang keluar dari panti jompo. Mereka tak mengetahui ada bayi di anak tangga. Dan tiba-tiba pengurus panti jompo tidak sengaja menginjak bayi aneh itu. Ia kemudian membuka kain penutup bayi dan terkejut karena melihat bayi dengan kondisi yang sangat aneh. Merasa kasihan, pengurus panti jompo bernama Queenie itu langsung memungutnya ke dalam panti. Queenie kemudian memperkenalkan bayi ini pada penghuni panti jompo. Ia beri nama bayi itu Benjamin. Dan mereka menyambutnya dengan hangat. Dokter panti datang untuk memeriksa keadaan bayi aneh itu. Kesimpulannya, bayi ini bukan hanya fisiknya saja yang tua. Namun gejala penuaan mulai dari radang sendi, keriput, bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Karena tidak mau menanggung resiko, dokter menyarankan untuk memindahkan bayi itu ke tempat lain. Namun, Queenie bersikukuh untuk merawat layaknya anak sendiri. Bayi ini adalah keajaiban, kata Queenie. Queenie sangat telaten merawat Benjamin hingga berusia 7 tahun. Meski usia layaknya anak-anak, namun wajah dan fisik Benjamin seperti kakek tua 90 tahunan. Bahkan, Benjamin tidak bisa berjalan dan harus mengenakan kursi roda. Queenie sangat sayang pada Benjamin. Ia kemudian membawanya ke gereja untuk dirukyah. Hingga pada akhirnya Benjamin secara tidak sengaja bisa berjalan normal. Satu minggu sekali ada hari kunjungan di Panti Jumpo. Semua lansia diperkenankan bertemu keluarga masing-masing. Benjamin bertemu dengan gadis cantik seusianya. Gadis itu adalah cucu dari salah satu lansia di sana. Benjamin pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Nama gadis itu Desi. Tengah malam, Desi tiba-tiba membangunkan Benjamin dan mengajaknya ke suatu tempat. Di sini mereka akan menceritakan masing-masing rahasia mereka. Benjamin mengatakan kalau sebenarnya ia tak setua penampilannya. Ia seumuran dengan Desi. Tapi karena sesuatu lain, fisiknya seperti lansia. Desi yang mendengar pernyataan Benjamin malah tersenyum paham. Desi mengatakan kalau dari awal ia sudah mengetahui hal itu. Bisa kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, perubahan Benjamin semakin terlihat. Ia tak lagi menggunakan kursi roda dan renta layaknya lansia. Kini ia bisa melakukan semua sendiri. Otot-ototnya bekerja lebih baik. Hingga akhirnya Benjamin memutuskan untuk mencari pengalaman di luar Panti Jumpo. Hal yang ia sukai adalah berlayar. Benjamin sangat dekat dengan kapten kapal. Ia pun diajak pergi ke sebuah bar. Dan ternyata ada seorang pria asing yang membuntutinya. Kalau diperhatikan wajah pria ini tidak asing ya teman-teman. Benar saja, di tengah perjalanan pulang, pria asing itu menawarkan tumpangan. Pria ini adalah Thomas Button, ayah kandung Benjamin. Tapi jelas saja, Benjamin sama sekali tak mengenali kalau pria itu adalah ayahnya. Pada usia 17 tahun, Benjamin memutuskan untuk merantau. Pergi berlayar bersama kru kapal. Desi yang melihat kepergian Benjamin tak sampai hati dan berlari mengejar Benjamin. Akhirnya, Benjamin berjanji akan selalu mengirimkan surat untuk Desi. Hal ini bertujuan agar mereka tahu kondisi satu sama lain. Namun, pada dasarnya masing-masing dari mereka telah tumbuh benih-benih cinta. Di sini mereka dipisahkan oleh jarak dan waktu, menggeluti hobi masing-masing. Benjamin menjadi pelaut dan Desi penari. Sembilan tahun kemudian, Benjamin memutuskan untuk kembali ke panti jompo. Di balik cendela, ia melihat seorang wanita cantik keluar dari taksi. Wanita yang sangat menawan. Benjamin bahkan tak berkedip menatapnya. Benar, wanita itu adalah Desi. Desi terkejut melihat Benjamin yang berubah semakin muda. Desi bahkan hampir tak mengenali Benjamin. Cerita beralih pada Thomas Button yang tiba-tiba menemui Benjamin. Thomas bercerita banyak hal tentang bisnis keluarganya. Ia bahkan mengajak Benjamin melihat gudang tempat pembuatan kancing miliknya. Di sinilah, ia berterus terang bahwa ia adalah ayah kandungnya dan berniat mewariskan semua harta yang ia miliki kepada Benjamin. Mengetahui hal itu, ada perasaan kecewa dalam hati Benjamin. Ia masih belum bisa menerima semua. Namun pada akhirnya, Benjamin kasihan dengan ayahnya yang hidup sebatang kara. Benjamin memutuskan menemani ayahnya di waktu terakhir ayahnya menutup mata. Dan tentu saja, menerima semua hak waris yang diberikan ayahnya. Cerita berpindah pada Desi yang sedang tampil dalam sebuah acara besar. Benjamin menyaksikan Desi yang menari sangat indah. Ia terpesona. Benjamin pun menemui Desi dan memberinya seikat bunga. Benjamin berharap banyak pada Desi. Namun, kali ini keberuntungan tidak berbihak padanya. Desi telah memiliki seorang pacar. Desi bahkan mengenalkan pacarnya pada Benjamin. Tentu saja, perasaan Benjamin terluka dan memutuskan untuk menjauh sementara. Namun, takdir berkata lain. Mereka akhirnya dipertemukan kembali dalam sebuah insiden. Tampak dalam cerita, Desi mengalami kecelakaan. Kakinya remuk hingga ia difonis tak bisa menari lagi. Desi melihat Benjamin semakin muda dan tampan. Tapi apa mau dikata? Benjamin sangat mencintai Desi bagaimanapun kondisinya. Akhirnya, mereka memutuskan tinggal bersama dan membeli sebuah rumah. Desi pun hamil. Di sisi lain, Benjamin sangat bahagia. Tapi di sisi lain, ia juga sedih dan takut. Kalau bayinya akan mengalami kondisi yang sama dengan dirinya. Momen yang sangat mendebarkan itu akhirnya tiba juga. Benjamin risau. Ia khawatir bayi itu akan sama dengan dirinya dulu. Hingga akhirnya ia bisa melihat bayinya. Senyum sumberingah terlihat di raut wajah Desi. Bayi yang cantik. Seiring berjalan waktu, bayi cantik itu pun tumbuh besar. Benjamin sangat bahagia. Tapi juga galau. Karena Benjamin tahu semakin lama ia akan semakin muda. Bahkan kembali menjadi anak-anak. Dan bisa jadi, menjadi bayi lagi. Benjamin tak ingin Desi kerepotan mengasuh mereka berdua kelak. Keputusan yang sangat pahit pun diambil Benjamin. Ia menyuruh Desi mencari ayah lain bagi putri kecilnya. Desi yang mendengar itu kecewa. Ia meyakinkan Benjamin kalau mereka akan baik-baik saja. Tapi Benjamin bersikukuh. Dan Desi pun terdiam. Tanpa banyak basa-basi, pagi-pagi putah Benjamin pergi dengan mengendarai motornya. Malam sebelumnya, ia telah menyiapkan tabungan hasil penjualan rumah dan seluruh aset keluarga Batten untuk anaknya dan Desi. Meski keputusan ini sangat sulit, tapi Benjamin harus melakukannya. Beberapa tahun kemudian, Benjamin datang menemui Desi dan putrinya yang diberi nama Caroline. Benjamin melihat putrinya tumbuh dewasa. Tiba-tiba, ada seorang pria yang keluar dan ternyata pria itu adalah suami baru Desi. Beralih pada Desi yang sedang melihat pemandangan sekitarnya. Tempat ini adalah kali pertama ia bertemu Benjamin. Desi pergi ke sini karena mendapatkan telpon dari Departemen Kesejahteraan Anak. Polisi yang menemukan buku diary bersama dengan anak yang mereka bawa, segera memberikan diary itu pada Desi. Itu adalah diary Benjamin. Tiba-tiba terdengar suara piano. Desi segera menghampiri asal suara. Dan itu adalah Benjamin yang telah berubah menjadi anak-anak. Dia juga telah kehilangan sebagian besar ingatannya, bahkan ia tak mengenali Desi. Desi setiap hari mengunjungi Benjamin di Panti Jombo. Ingatannya semakin buruk, bahkan ia tak ingat kalau dirinya baru saja selesai sarapan. Desi merawat Benjamin, seperti anaknya sendiri. Desi bahkan membacakan buku cerita yang sering mereka baca dulu sewaktu Desi kecil. Memandikannya, mengajaknya jalan-jalan, dan lain sebagainya. Hari semakin berlalu, Benjamin bahkan lupa cara berjalan dan harus menuntunya lagi. Lupa cara berbicara hingga harus mengajarinya lagi mengejah nama Desi. Benjamin berubah menjadi bayi, dan ia tersenyum di pangkuan Desi untuk yang terakhir kali. Hingga Benjamin menutup matanya. Selamanya. Seri banget teman-teman. Mungkin ini yang dinamakan cinta sejati seumur hidup. Semoga kita selalu bersama orang-orang tersayang kita hingga ajal menjemput. Film diakhiri dengan suasana pada saat Desi berada di rumah sakit ditemani Caroline, anak sematawayangnya, dengan Benjamin. Desi kemudian melihat ke arah jendela, dan ia mengucapkan perpisahan terakhirnya. Selamat malam, Benjamin. Oke teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Jangan lupa bahagia, dan tentunya kalian akan semakin bahagia lagi kalau segera klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di video review film selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!